Tahun ini, Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN selalu merayakan Hari Perempuan Internasional. Kegiatan ini dirayakan untuk mencapai kesetaraan gender, yang hingga saat ini tujuan itu belum sepenuhnya tercapai. Terutama era apa dan kita harus menguangkan kekuasaan, kita akan beri perlindungan kekuasaan berjaya dan hiper. Sari kata itu memuangkan kekuasaan bertanggung. Karena pekuasaan bertanggung. Kita berarti alamak berjaya kekuasaan. Kita beri perampauan bertanggung. Maafkan kekuasaan bertanggung sebuah kekuasaan bertanggung. Jadi, ini sebuah perangkat dengan kecepatan ini adalah bahagian yang terbaik. Di selanjutnya, kita akan melakukan buah-bahagian yang terbaik untuk menghasilkan kecacatan mereka. di dunia, 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 di dunia. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional, berikut medkom.id memupas fakta menarik tentang keadaan wanita di Indonesia. Dalam indeks kesetaraan gender yang dirilis Equal Missers, Indonesia mendapat hasil beragam di berbagai indikator yang dijadikan acuan. Hal positifnya, tingkat menelik aksara Indonesia termasuk paling tinggi di Asia. Perempuan mencapai 93,59 persen dan laki-laki mencapai 97,17 persen. Kemudian, jaminan kesehatan nasional yang mencakup 3 per 4 populasi dan tercatat sebagai program kesehatan nasional terbesar di dunia, berhasil mengurangi angka kematian ibu. Namun dari segi negatif, satu dari tiga perempuan Indonesia yang berusia 15 sampai 64 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. 50 persen perempuan Indonesia di pasar tenaga kerja masih jauh di bawah rata-rata pekerja pria sebesar 80 persen. Rendahnya partisipasi perempuan pada pasar tenaga kerja disebabkan oleh pernikahan, memiliki anak, pendidikannya rendah, dan perubahan struktur ekonomi di pedesaan. Tentunya, wanita juga sangat berpengaruh di Indonesia. Mari kita lihat siapa saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!